Gerakan Nasdem peduli sesama melalui pendistribusian 11.600 paket sembako, penyemprotan disinfektan dan pemberian hensiniteser telah dilakukan. Kegiatan sosial ini berlangsung di kantor DPW Nasdem Papua Barat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Papua Barat, Domingos Marancan menyampaikan, Partai Nasdem melalui gerakan Nasdem peduli masyarakat telah melaksanakan aksi sosial dengan menyalurkan 11.600 paket sembako, penyemprotan cairan disinfektan, serta hensiniteser ke 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat. Proses pendistribusian sembako DPW Partai Nasdem diawali di tingkat provinsi dan secara serentak akan dilakukan ke seluruh Dewan Pimpinan Partai Nasdem di tingkat daerah. Untuk hari ini, Nasdem menyerahkan 500 paket sembako ke Kabupaten Pegunungan Arfak, 500 paket sembako ke Kabupaten Manokwari Selatan, dan 1.250 paket sembako untuk gabungan Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Guna memastikan bantuan itu tepat sasaran, maka sejumlah paket sembako tersebut disalurkan melalui gereja, masjid, maupun organisasi masyarakat. Kemudian, ya hari ini ya Partai Nasdem menuju masyarakat, ya dengan demikian, ya kita ada paket-paket sembako ataupun mama, ya untuk diketahui bahwa ya dari DPD Partai Nasdem dan Provinsi Papua Barat, kita distribusi melalui DPD-DPD Partai Nasdem di 1 kota dan 12 kota-12 kota di Papua Barat. Dengan demikian, total paket sembako yang harinya di depan kita ini. Yang hari ini kita akan memulai dari profesi, kita akan mengaktarkan, dengan demikian selesai disuruh Kabupaten Kota akan distribusi. Ditambahkan Domingos, Kabupaten lainnya seperti Kalimana, Fak-Fak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Raja Ampat, masing-masing mendapat 1.000 paket. Sementara untuk Manokwali dan Kota Sorong mendapat 1.250 paket. Kabupaten Sorong 1.600 paket, serta Kabupaten Tambrau, Maibrat, dan Kabupaten Sorong Selatan masing-masing mendapat bantuan 500 paket. Selaku Ketua DPD Partai Nasdem Papua Barat, Domingos Maracan berharap agar masyarakat tidak melihat dari bentuk serta banyaknya isi bantuan yang diberikan. Karena aksi ini merupakan bentuk kepedulian Partai Nasdem bagi sesama. Nah, untuk hari ini saya akan lepas 500 paket melalui DPD Nasdem PKA, kemudian 500 paket melalui DPD Nasdem Manobak Selatan, 1.250 paket melalui DPD Nasdem PKA, Tidak hanya itu, seluruh Kader Partai Nasdem juga dituntut bekerja sama dengan Ketua DPD Nasdem PKA, yang diberikan atau diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Nah, dalam hal ini orang tua, lanjut umur atau kumulansia, diaduk, ada janggaraan, kuda, hati, diaduk, tetapi secara ekonomis, tidak punya kemampuan. Tidak hanya itu, seluruh Kader Partai Nasdem juga dituntut bekerja sama dengan setiap gugus tugas Kabupaten Kota setempat dalam memberikan edukasi bagi masyarakat. Selain itu, guna mencegah dampak yang mengganggu kenyamanan para Kader, maka disarankan agar dalam memberikan keterangan kepada pihak media, harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Satu, dua, tiga. Givenly France mengabarkan